Intro Anda kembali di Breaking News Pemirsa Jaksa Penutut Umum Jumat sore menerima pelimpahan berkas tahap 1 kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua Penyidik tim khusus melimpahkan berkas pemeriksaan 4 tersangka diantaranya Irjen Verdi Sambo, Brigadir Riki, Barada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf Pada hari ini sekitar pukul 14.30 Jambidum telah menerima berkas perkara ada senama FS, RE, RR, dan KM yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP yaitu pasal 56 dan kesempatan diberikan 14 hari oleh Jaksa Penutut Umum melakukan pelitian terhadap berkas perkara tersebut dan selama proses pelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik mudah-mudahan dalam waktu kurun itu bisa segera bisa diselesaikan seperti itu Setelah ini tahapnya apa lagi Pak? Tahapnya kalau terjadi kekurangan berkas perkara berarti akan diterbitkan P18, P19 kalau misalnya sudah cukup itu berarti akan diterbitkan P21 dan dilanjutkan dengan tahap kedua maka dari itu harapan daripada kita untuk mempercepat penyelesaian perkara itu adalah dilakukan koordinasi secara efektif dan intensif antara penyidik dan penuntut umum karena perkara ini menarik perhatian masyarakat Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi kinerja Kapolri dalam mengusut kasus penembakan Brigadir Joshua Mahfud MD juga meminta Kapolri terus menindak tegas jajarannya bila terbukti melanggar aturan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi kinerja Polri yang mengungkap fakta pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Joshua Huta Barat atau Brigadir J dan menyeret mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka Pemerintah menilai Polri serius dan cukup responsif menangani kasus tewasnya Aju dan Irjen Verdi Sambo Lebih dari 30 anggota Polri dikenakan pelanggaran kode etik profesi karena menghambat proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J Mahfud MD mengatakan pemerintah akan terus mengawal kasus ini hingga tidak ada potensi digemposi pihak-pihak lain Harus katakan terus terang kalau kesimpulan akhirnya penyelesaian yang diambil oleh Kapolri itu sudah sangat proporsional dan cukup cepat satu bulan lho selesai dalam kasus yang begini rumit dan begitu sensitif ya Pak? begitu sensitif dan rumit karena yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri sehingga Kapolri juga tidak mudah karena misalnya dikumpulkan satu tim yang satu diam-diam temennya Sambo tidak setuju begini maka kita dorong dari sini dari presiden lah pokoknya presiden mengarahkan gini dan saya tahu fakta-fakta ini harus mengarah ke sana sehingga saya katakan jangan sekali-kali terjebak kepada senario itu tembak-menimbak itu bohong pemerintah berharap drama pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakukan Irjen Verdi Sambo dan kroni-kroninya dapat diselesaikan dengan terbuka dan tanpa pandang bulu ya pemirsa demikian breaking news Anda dapat kembali menyaksikan perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua pada program-program kami selanjutnya saya Syafa Atisurya undur diri terima kasih dan sampai jumpa